Angel Lelga baru-baru ini berbincang dengan pedangdut Iis Dahlia yang datang menilik rumahnya. Rumah tersebut adalah lokasi di mana Vicky Prasetyo yang saat itu berstatus suaminya datang mendobrak rumahnya. Tentu saja, Iis Dahlia pun tak luput membahas kejadian yang sempat viral kala itu. Dikutip tribunmataram.com dari Youtube Trans 7 Official, awalnya Angel Lelga mengajak Iis Dahlia keliling melihat-lihat rumahnya. Kemudian kenangan Angel Lelga menerawang kejadian tak biasa di rumahnya ketika Iis menanyakan adakah kejadian janggal di sana. Aku tuh orangnya hampir gak percaya. Karena aku gak percaya, jadi gak ngerasa takut gitu, ujar Angel Lelga. Iis Dahlia sontak menanyakan hal ganjal yang telah terjadi pada Angel Lelga di rumahnya itu. Ada kejadian pendobrakan, ada kejadian lu mau nanam bunga ada telur, lu muntah ada kain kafan segala. Apa yang lu pikir? Tanya Iis Dahlia. Angel Lelga pun menceritakan bagaimana dirinya mengalami muntah kain kafan. Hal ini membuatnya bingung saat muntah berisi kain kafan. Pas lagi puasa itu pas puasa, Senin Kamis gitu. Kirain aku ma asam lambung, tiba-tiba lagi makan terus makanan aku keluar. Pas lagi dibersihin sama mba aku juga lagi bersihin, kirain makanan. Tiba-tiba kok jadi kain. Ujar Angel Lelga. Sontak penyanyi dangdut Iis Dahlia mempertanyakan hal itu, menurutnya Angel adalah orang yang taat beribadah dalam agamnya. Loh kan agamanya juga bagus ya, tapi kenapa masih ada yang ngirim gitu ya? Tanya Iis Dahlia heran. Ya mungkin kita lagi lemah, atau apa? Saat ditanya lebih jauh terkait pendobrakan yang dilakukan mantan suaminya, Angel mengungkapkan pernah merasakan dendam, namun ia telah memaafkannya. Awal-awal ia, kayak du aku marah banget kesel banget, tapi aku menyimpan semuanya, ketika difonis pihak sana bersalah ya aku dengan berjalannya waktu sudah bisa menerima ucapnya. Angel Lelga juga mengungkapkan jika dirinya sempat kepikiran ingin memberikan rumah pribadinya kepada mantan suaminya, Vicky Prasetyo. Kejadian itu terjadi saat hubungan mereka tengah harmonis dan menjalin asmara bersama. Ini kebodohan saya, tadinya mau saya serahkan buat mereka, Vicky, dengan sebodoh itu, katanya. Hal itu untungnya belum sempat terjadi, lantas dirinya ingin merenovasi rumahnya itu dan ingin memendam pengalaman buruknya tersebut. Makanya akhirnya semuanya itu saya ambil kembali dan ingin direnov, ungkapnya. Saya tiba-tiba sadar kembali. Bodoh ya, pokoknya yaudahlah kebodohan terjadi pada diri saya, ibunya.